Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ikhafidin pecinta Al-Quran Dimanapun sobat berada Berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan Pelajaran ilmu tajwid Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan Urayan sebelumnya Yaitu Pembahasan tajwid surah an-nazi'at Nah pada video kali ini kita akan bersama-sama Membahas hukum tajwid surah an-nazi'at Ayat 31 sampai dengan ayat 40 Baik mari kita mulai saja Pembahasan ini dengan membaca ta'awud bersama-sama A'udzubillahiminasyaitonirrojim Akhroja minha ma'aha wa maraaha Akhroja huruf rohnya dibaca tabkhim atau tebal Sebab berharokat fathah Minha idhar halki sebab menun sukun bertemu dengan huruf ha Kemudian matobi'i sebab alif disukun oleh fathah Panjangnya adalah satu alif atau dua harokat Ma'a Ini adalah mad wajib muttasil Sebab matobi'i yaitu alif di fathah Bertemu dengan hamzah dalam satu kata Panjangnya adalah lima harokat Ha' ma'atobi'i wa mara'a mad asli Sebab ada fathah berdiri Ha' ma'atobi'i Sebab alif di fathah Walji bala arusaha Walji Ini alif lam kemeriah Ada alif lam bertemu dengan huruf jim Tandanya adalah sukun di atas huruf lam Jibala matobi'i alif di fathah Al Ruangnya dibaca tabkhim Sa' mad asli Ha' mad asli Atau ma'atobi'i Mata'allakum walian'amikum Mata' ma'atobi'i alif di fathah Alla' idgom bilagunnah Sebab tanwin bertemu dengan huruf lam Lakum wa' Ini adalah idhar syafawi Sebab min syukun bertemu dengan huruf waw Walian'a Idhar halki Sebab min syukun bertemu dengan huruf a'in Amikum ma'atobi'i Sebab alif di fathah Alif lam bertemu dengan huruf alif lam bertemu dengan huruf alif lam To' Ada tanda tasdid di atas huruf to'nya Toma Ini adalah mad lezim musakol kilmi' Sebab ada matobi'i bertemu dengan huruf yang bertasdid yaitu mim Panjangnya adalah lima harokat Jadi cara membacanya huruf to'nya dipanjangkan dulu Kemudian ditasdidkan ke huruf mim Selanjutnya huruf mimnya dibaca gunah Sebab ditasdid Jadi harus didengungkan Jadi membacanya pertama dipanjangkan dulu To' Kemudian dimasukkan ke huruf mim Toma Huruf mimnya juga didengungkan Tul' Kubro' Tul' Alif lam komaria Sebab alif lam bertemu dengan huruf kaf Kub Kolakulah sugro' Sebab huruf bak sukun asli Ro' Madli' Dan huruf ro'nya dibaca Tap-tap Him Sebab berharokat Fathah Yauma Yatadhakarul Insanumasa'a Yauma Huruf lin Sebab waw disukun oleh Fathah Yatadhakarul Alif lam komaria Sebab alif lam bertemu dengan huruf alif Insan Ikhfah hakiki Sebab nun sukun bertemu dengan huruf sin Sanu Mautobi'i Ma Mautobi'i Sa' Mautobi'i Atau mad Asli Waburrizatil jahimu limayaro Waburrizatil Alif lam komaria Jahimu Mautobi'i Sebab ya disukun oleh kasro Limayya'id gombi gunnah Sebab nun sukun bertemu dengan huruf ya Yawro' madasli Dan huruf ro'nya dibaca Tap-khim Fa'amma Mautogo' Fa'amma Gunnah Sebab mim di tasdid Ma Mautobi'i 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 Ikhfa'i Sebab nun sukun bertemu dengan huruf to Togo' madasli Wa'atharol hayatad dunya Wa'atharol Madbadal Sebab alif berharokat Fathah berdiri Tharol Alif lam komaria Hayat Madasli Taddu Alif lam syamsiyah Dunya Huruf nun Bertemu ya Tetapi dibaca idhar Nah ini pengecualian Ya Di dalam Al-Quran Ada Kata-kata Dunya Pinwa Dan sinwa Itu dibaca Idhar Walaupun Nun sukun tersebut bertemu dengan huruf idgom Jadi membacanya diidharkan Dun Ya Kemudian Ya Madtobi'i Fa'innal jahima hiyal Ma'wa Fa'inna Gunna Sebab Nun Ditasdid Nal Ja Alif lam komaria Jahima Madtobi'i Hiyal Alif lam komaria Ma'wa Mad Asli Wa'amma Man Kho'fama Kho'ma Rabbihi Wa'na Han Naf Sa'an Il Hawa Wa'amma Ini adalah Gunna Sebab Min Ditasdid Ma Maltobi'i Man Kho' Hidhar Halki Sebab Nun sukun bertemu dengan huruf Kho Kho'fa Maltobi'i Ma'kho'ma Maltobi'i Rob Bi'hi Rohnya dibaca Tabkhim Hi'nya Madsila Kosiroh Sebab Hadomir Berharokat Kasroh Berdiri Tidak bertemu dengan huruf Alif Panjangnya adalah Satu alif Atau dua Harokat Wa'na Han Disini ada dua hukum Yaitu Alif Lam Syamsiyah Dan Gunna Anil Hawa Anil Alif Lam Komaria Hawa Mad Asli Alhamdulillah Ikhwafidin Demikianlah Urayan singkat Hukum Tajwid Surah An-Nazi'at Ayat 31 Sampai dengan Ayat 40 Insyaallah Pada Pertemuan Berikutnya Akan kita Bahas Kelanjutan Dari Surat An-Nazi'at Ini Semoga Video ini Dapat Menambah Pengetahuan Kepada Kita semua Yang sedang Mempelajari Ilmu Tajwid Dalam Rangka Membetulkan Dan Membaguskan Bacaan Al-Quran Kita Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!